Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Arief hari ini kita akan mencoba lagi membuat sebuah animasi dasar yang sangat simpel dan sederhana yaitu animasi frame by frame Oke kita mulai saja dengan create new kita gunakan action script versi 3 dulu kemudian kita berbesar tampilan stage-nya melalui view skill kita pilih fit in window dan kita bisa opsional mengubah tampilan properties dari fps dan juga size-nya bisa diubah sesuai kebutuhan Hai baik kita mulai saja yang pertama kita akan belajar menggunakan animasi frame by frame apa itu animasi frame by frame animasi frame by frame adalah animasi dengan memanfaatkan frame yang ada di dalam adu flash dan kita isi dengan suatu obyek bisa sama atau berbeda intinya adalah kita bisa memanfaatkan tiap frame dengan objek-objek tertentu yang nanti akan berjalan secara sekuensial atau berurutan oke di sini akan saya berikan contoh yang sangat sederhana yaitu menggunakan brush tool dan akan saya lukis sebuah obyek di stage ini ya kemudian saya akan pilih warna brushnya adalah hitam kemudian saya akan menaikkan skalanya untuk stage nya menjadi 200% Oke yang perlu kita lakukan adalah di dalam animasi frame by frame kita melukis atau menggambar secara bebas obyek sedikit demi sedikit dan diikuti dengan penambahan jumlah frame baik disini akan saya contohkan dengan menggambar sebuah tulisan coret-coret sedikit demi sedikit yang pertama adalah saya akan menulis huruf A satu baris kemudian kita tambahkan di frame yang berikutnya ya kita tambahkan klik kanan dan kita pilih insert keyframe artinya di frame 1 dengan frame 2 itu berisi obyek yang masih sama namun di frame berikutnya akan kita modifikasi dengan menambahkan modifikasi sedikit dengan coretan seperti ini kemudian kita buat klik kanan insert keyframe lagi kemudian saya buat coretan sedikit dan terus klik kanan insert keyframe dan kita buat coretan disini lagi oke kemudian klik kanan lagi insert keyframe kemudian kita buat coretan lagi untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan tombol pada keyboard f6 oke coret f6 lagi pada keyboard kemudian saya tarik lagi f6 lagi kita pilih sedikit obyek f6 coret sedikit f6 coret begitu ya jadi selalu kita tambahkan f6 dan kita buat penambahan obyek begitu ya dan terus oke jadi kurang lebihnya adalah kita menambahkan obyek sedikit demi sedikit diikuti dengan menambahkan keyframe yang baru ya cara cepatnya kita bisa menggunakan f6 begitu ya dan seterusnya kemudian misalkan akan saya beri warna f6 lagi menggunakan paint bucket dengan warna yang berbeda misalkan merah f6 merah kemudian biru f6 begitu ya kemudian warna yang lain lagi f6 lagi hijau kemudian f6 lagi kita pilih warna yang lain kuning kalau kita tes atau kita tekan saja play disini maka kita akan melihat hasilnya jadi terjadi animasi frame by frame untuk melakukan pengetesan selain dari tampilan state kita bisa melihat hasil sementara melalui kontrol dan tes movie atau tekan saja eh kontrol dan enter ya maka hasil animasinya bisa kita lihat seperti ini oke kalau kita lihat animasi ini akan tayang dengan durasi kurang lebih 1,7 detik bisa kita lihat di bagian timeline 1,7 detik dan di bagian akhir ketika memunculkan huruf F itu akan berkedip karena tidak ada jeda oleh karena itu supaya tampilan dari animasi frame by frame ini ada jeda sedikit misalkan kita buat dua detik maka kita perlu menambah durasi setelah 1,7 detik kita tambahkan sebuah frame baru misalkan saya akan menambahkan sampai di angka 90 ya di klik kanan kemudian saya tambahkan insert frame karena saya akan memunculkan tampilan animasi huruf ini untuk diam sejenak jadi berdurasi dari angka frame 51 hingga tampilan di angka frame 90 itu akan berhenti sejenak karena tampilannya sama oke kita tes kontrol dan enter oke nah akan berhenti sejenak kurang lebih sampai ke detik tiga ya sampai detik ketiga oke jadi itu konsep yang sangat sederhana sekali membuat animasi frame by frame terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih